Intro Salah satu yang menjadi konsen Bupati Dawam Raharjo yakni terkait penurunan angka stunting di Lampung Timur. Semua dinas terkait dilibatkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar lebih sejahtera. Stating adalah salah satu bentuk dari malnutrisi yang menjadi salah satu fokus dari Sustainable Development Bullion atau SPG nomor 2 yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk stunting pada tahun 2030. Untuk itu akan diterapkan strategi nasional penjepatan statik yang terdiri dari lima pilar yaitu komitmen dan misi kekomitmenan. Jadi intinya bagaimana komitmen kita tadi sampaikan sambutannya saya rasa hampir sama semua itu. Memproduknya satu. Misalkan dengan sambutan Pak Latina seperti itu. Jadi misalkan kita tanda hubungan baik itu. Karena itu saya tekan bahwa stunting ini gak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Harus ada, harus sampaikan intervensi. Intervensi itu bagaimana bagus dari pimpinan. Pimpinan yang menjadi peladan yang selalu manto dengan anak buahnya. Kalau anak buahnya tidak berbentah. Berbentah tanpa yang berantai gabungan sampaio susah. Ini mengingatkan bentar lagi DBK masuk. Semua harus disiapkan jangan beres-beres kerjataannya masih belum. Bapak beda saya berikan. Dari sejuruh 15 kabupaten kota yang diantarannya 0 karena memakai timur. Bupati menegaskan stunting adalah masalah bersama. Dan harus menjadi fokus bersama untuk bersinergi menekan dan mewujudkan Lampung Timur bebas stunting. Lampung Timur berjaya. Kita harus bersama-sama untuk berkarya. Ada abu, ada ketawa, ada serta. Semua dimaksimalkan. Ini dengan demikian. Dengan intervensi. Sehingga tingkat perkembangan yang selalu bisa dibantu. Mungkin tetap atau meningkat. Itu terus tampan untuk sosialisasi. Konversasi, koordinasi, konsolidasi program. Bupati Dawa memaparkan dirinya beserta jajaran akan terus mengawal penurunan stunting di Lampung Timur di tahun 2022. Terima kasih. Ini adalah kegiatan stunting ini. Kita mengadakan M10 dengan seluruh Bapak Lampung Timur terkait dalam rangka penanganan masalah stunting di Kabupaten Lampung Timur tahun 2022. Dengan kerjasama dengan para OBD, mudah-mudahan Lampung Timur ini setantinya semakin membaik dan menurun. Syukur-syukur kalau bisa diharapkan. Ini harapan karena kita tidak bisa kita melibatkan seluruh kepala OBD yang terkait untuk berkomitmen bersama-sama membantu dinas kesehatan dan ledik sektornya untuk bersama-sama memperlihatkan stunting yang ada di Lampung Timur. Duta pencegahan stunting Kabupaten Lampung Timur mengharapkan dan mengusaha untuk berkomitmen bersama-sama untuk berkomitmen bersama-sama. Bahkan masalah stunting di Kabupaten Lampung Timur segera terselesaikan di tahun ini. Ini kebetulan meningkat ya. Kemarin di tahun 2021 itu kebetulan loku stunting itu kita ada 15 bisa. Tapi di tahun 2020 ini kita meningkat menjadi 25 bisa. Itu mengalami peningkatan? Itu karena kita pendataan secara paling. Pendataan secara ini ternyata kita malu meningkat. Oke, untuk mengantisipasi hal tersebut Bu, apa upayanya Bu? Upayanya sendiri seperti apa Bu? Nah tentu saya ini sudah sebagai pemerintahan PKK. Kebetulan dikuritasi Kabupaten Duta pencegahan stunting. Untuk PKK sendiri kita itu penguatan kada sampai ke tingkat desa yaitu terlendah yaitu desa olisnya. Tapi kan kami hanya sebagai penggerak, sebagai kumpul kantor. Tapi untuk bisa lebih maksimal kita perlu ada UPD terkait. Jangan aminilah kemarin kita sudah merapatkan untuk MOU dengan dinas-dinas terkait agar kegiatan penuntasan stunting di Lampung Timur ini segera selesai di tahun 2020. Harapannya ya tentu karena lokus stunting ini tentu permasalahan nasional ya. Makanya kita sebagai Kabupaten tentu akan menungkapkan. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan kita bekerjasama antara tipe bergerak PKK Kabupaten Duta PNU dengan dinas-dinas terkait ini. Menyelesaikan kasus stunting sampai ke tingkat bawah mudah-mudahan pencegahannya tidak ada lagi stunting di Lampung Timur di tahun 2020. Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, pemerintah daerah Lampung Timur yakin Lampung Timur dapat bebas dari stunting. Terima kasih telah menonton!